Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Rizky Bilar disebut berambisi saingi Raffi Ahmad usai memamerkan sederet mobil mewahnya. Rizky Bilar diketahui memamerkan deretan mobil mewah di garasi dekat rumah. Melihat perilaku Rizky Bilar, banyak yang menganggap dirinya bakal menyaingi Raffi Ahmad. Dilansir buka mata dari lawan Instagram Rizky Bilar, Kamis 9 Desember 2021, setidaknya ada 4 mobil mewah berwarna-warni yang terparkir Raffi. Beberapa di antaranya adalah Lamborghini yang berhasil dibeli oleh Rizky Bilar dari hasil keringatnya. Ada tudingan yang disebut Rizky Bilar tak mau kalah saing dengan Raffi Ahmad, Atta Lilintar hingga Andri Taulani. Tudingan itu pun ditanyakan langsung oleh presenter Irfan Hakim pada Rizky Bilar. Awalnya Irfan Hakim yang berkunjung ke rumah pasangan Leslar itu. Saat mengunjungi kedua, Irfan Hakim dibuat melongo oleh penampakan deret mobil mewah di garasi. Bahkan Irfan Hakim langsung masuk ke dalam mobil mewah tersebut. Gue lagi ada di dalam salah satu mobil mewahnya Leslar, ujar Irfan Hakim dikutip dari Youtube di Hakim Story. Gila, canggih banget nih mobil imbuhnya. Ketika aksinya diperkoki oleh Rizky Bilar, Irfan Hakim pun menyindir Rizky Bilar. Irfan Hakim menyindir Rizky Bilar jika hanya ingin gaya-gayaan punya mobil mewah. Jadi ini tuh buat gaya-gayaan doang apa gimana? Tanya Irfan Hakim sindir suami Les di kejora itu. Akan tetapi, Rizky Bilar memilih tak menjawab sindiran Irfan Hakim. Lu tuh kepuasannya apa sih? Beli banyak mobil begini ya, cecar Irfan Hakim. Apa ya? Karena menurutku ini garasi impian, jawab Rizky Bilar. Karena kalau kata kakak, jadi motivasi buat kakak untuk beberapa pencapaian. Ibu Les di kejora ikut menimpali. Lantas, Rizky Bilar menyebut mobil itu menurut aku juga merupakan identitas diri. Kita bisa menilai karakter orang dari mobilnya. Kalau senang mobil yang gede, berarti suka yang gede. Bapak Rizky Bilar. Mendengar ucapan Rizky Bilar, Irfan Hakim pun penasaran soal sumber penghasilan yang diperoleh suami Les di kejora itu. Apalagi, mobil mewah dimiliki Rizky Bilar ini jumlahnya tak cuma satu buah. Lah tuh, honornya berapa sih Bilar? Kok kaya banget? Tanya Irfan Hakim. Sambil berbisik, Rizky Bilar menguapkan sumber penghasilannya sehingga bisa membeli daerah mobil mewah itu. Ada. Ada transferan guys, bisik Rizky Bilar. Namun, Irfan Hakim menduga kalau penghasilan Rizky Bilar saat ini tidak hanya mengandalkan syuting di TV sebagai aktor. Melainkan juga bisnis yang sudah diramba Rizky Bilar sehingga bisa menghasilkan uang lebih banyak. Karena dia tuh usaha guys. Bisnisnya lancar banget. Ibu Irfan Hakim bocorkan informasi. Amin ya Allah. Amin, jawab Rizky Bilar. Tak hanya dari bisnis, salah satu mobil mewah milik suami lastik kejurah ini pun ada yang dikasih dari pengusaha tajir. Baik banget tuh, kok bas beliin kita mobil, ungkap Rizky Bilar. Akan tetapi, setelah itu Irfan Hakim menyindir kalau Rizky Bilar ini tak mau kalah saing dari Raffi Ahmad dan Atta Lilintar. Nah, menurut kalian bagaimana komentarnya? So, final over. Tulis di kolom komentar ya, gengs.